Bursa Pilkada Jakarta semakin ramai. Setelah nama Anies dan Ahok disebut-sebut sebagai calon kontestan, muncul pula nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Nama Kaisang muncul setelah foto dirinya bersama Budisatrio Jiwandono beredar di media sosial. Di foto tersebut ditulis keduanya sebagai bakal calon pemimpin Jakarta 2024. Budisatrio Jiwandono adalah keponakan Prabowo Subianto yang juga kadar Gerindra dan anggota DPR RI. Saat Pilpres lalu, Budisatrio Jiwandono merupakan komandan tim komunikasi TKN Prabowo Gibran. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut, poster Budisatrio dan Kaisang muncul karena aspirasi masyarakat. Tapi soal keputusan resmi mengenai duet Budi dan Kaisang, akan diumumkan Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Terkait poster misalnya ada Pak Budi Jiwandono dengan Mas Kaisang, saya pikir itu sebagai bentuk penyampaian adanya aspirasi masyarakat kepada kami. Padahal keputusan resmi nanti akan diumumkan Pak Dasko berdasarkan keputusan Pak Prabowo pada saatnya. Banyak sekali aspirasi masyarakat Jakarta, terutama masyarakat dari Jakarta Timur, daerah pemilihan saya, yang ingin mencalonkan Mas Budi Jiwandono sebagai gubernur Jakarta berada mendatang. Di tengah ramai foto Budi Satrio dan Kaisang untuk Jakarta 2024, secara mengejutkan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan batas usia minimal pencalonan kepala daerah yang diajukan Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Rida Sabana. Dalam putusannya, MA meminta KPU mencabut pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU nomor 9 tahun 2020. Ketentuan tersebut mengatur syarat usia minimal bagi calon peserta pilkada. Sebelumnya, pasal 4 ayat 1 PKPU menyatakan berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon. Setelah permohonan uji materi dikabulkan MA, maka bunyi pasal 4 PKPU nomor 9 tahun 2020 berubah menjadi berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Putusan MA ini pun dikomentari oleh PDI Perjuangan. Menurut PDIP, putusan MA merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi. Kami dari PDI Perjuangan melihat ini adalah bagian dari suatu rentetan yang telah dimulai sejak putusan MK nomor 90 2023 yang mencerminkan bahwa negeri ini seakan dipaksa untuk menerima pemimpin yang belum cukup usia dan juga minim prestasi dan pengalaman maupun rekan jejak. Dan ini adalah sesuatu hal yang kami anggap sebagai pengkhianatan di level tertinggi terhadap cita-cita reformasi. Sementara itu Presiden Jokowi memilih tak berkomentar terkait keputusan MA tersebut. Jokowi meminta media menanyakan langsung ke Mahkamah Agung. Lalu akankah duet Budi Satrio Juandono dan Kaisang Pangarep akan terwujud siapkah keduanya bersaing dengan Anies di Pilkada Jakarta? Tim Liputan, Kompas TV. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan mengenai batas usia di pemilihan kepala daerah yang mengejutkan putusan dikeluarkan hanya dalam waktu 4 hari sejak diajukan. Singkat sekali. Dan bersamaan pula dengan viralnya foto putra bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangarep dan Budi Satrio Juandono yang bertuliskan bakal calon pemimpin Jakarta 2024. Nah benarkah MA mengubah aturan untuk membuka jalan bagi Kaisang Pangarep melaju di Pilkada Jakarta? Kita akan bahas soal ini bersama analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat pagi Mas Soto. Selamat pagi Mas Rady. Ini kayak dejavu nih saya nih sebelumnya kita bahas rame-rame kemarin sebelum Pilpres, sekarang terjadi lagi sebelum Pilkada Jakarta. Ada yang bisa Anda analisi soal ini Mas Soto? Sebenarnya yang mengagetkan adalah kalau kita masih kaget. Karena sebetulnya kan sudah ada pola yang terjadi ya. Apakah ini tidak bisa disamakan dengan keputusan MK no. 90? Banyak sekali kemiripan. Kan hanya dalam konteks terkait dengan kecurigaan masyarakat penggunaan hukum, terkait dengan kepentingan elektoral keluarga tertentu. Lalu kalau kita bicara penggugatnya ya, tadi kan Pak Jokowi bilang tanyakan penggugatnya. Penggugatnya Partai Garuda, yang juga dulu pernah melakukan gugatan dalam rangkaian peristiwa menuju keputusan MK no. 90. Ada PSI, ada Garuda, ada beberapa kepala daerah yang kebetulan adalah Kader Gerindra. Dan kita tahu Garuda ini ketua umumnya kalau disebutkan tadi adalah keluarga dari Ahmad Riza Patria. Ya, sangat. Ahmad Riza Sabana ya. Partai Gerindra. Kalau ditanyakan lalu kenapa langsung curiga KSang? Kalian mengadang-adang misalnya begitu. Bukan orang yang mengadang-adang. Sebelum ramainya keputusan MK ini, beberapa hari terakhir sudah muncul wajah KSang. Yang memunculkan adalah petinggi Partai Gerindra juga di sosmednya. Berbarengan dengan Budi Jiwandono, Cagup dengan Cawagup. Kalau tadi Habibur Rohman juga mengatakan alasannya, misalnya Budi Satriwandono disebabkan karena keinginan masyarakat Jakarta Timur. Saya kok yakin tidak ya? Karena Budi ini bukan Dapil Jakarta Timur. Dapil Jakarta Timur itu Habib. Budi ini wakil dari Kalimantan Timur. Tahu sekali Dapilnya. Saya nggak tahu gitu logikanya dari mana. Jadi ya sudah lah. Saya pikir ini kan sudah jelas pattern yang ada. Mas KSang pun menjadi ketua umum di PSI itu disebabkan oleh proses yang sangat instan. Dua hari langsung menjadi ketua umum. Jadi saya pikir kita tidak perlu kaget lagi. Dan silahkan kalau Mas KSang mau maju sekalian. Saya pikir jangan nanggung. Ada Mas Mobi maju. Ada Mas Gibran maju. Ada Mas KSang maju. Dan ya sudah. Biarkan masyarakat yang kemudian menilai. Termasuk kita akan menguji. Masyarakat Jakarta yang katanya paling rasional. Apakah bisa menerima pasangannya atau tidak. Ngomong-ngomong masyarakat Jakarta yang paling rasional. Saya juga agak sepaham dengan Mas Toto. Karena ini berkaca dari Pilpres dan Pilek lalu saja. Tidak sejalan lah ya dengan apa yang terjadi di beberapa provinsi lain. Mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Hanya Jakarta saja kalau saya lihat. Kemenangan bukan pada sosok Prabu Wasubianto dan Gibran Raka Bumaraka. Bahkan di pemilu legislatif juga pemenangnya bukan PD Perjuangan. Melainkan Partai Keadilan Sejahtera. Ini khusus untuk Jakarta. Saya mau bicara juga. Saya akan tanyakan ke Mas Toto. Apa sih sebenarnya yang ada di benak masyarakat Jakarta hari-hari ini. Ketika melihat rangkaian. Kita melihat satu rangkaian. Pilpres sebentar lagi nanti menghadapi Pilkada Jakarta, Mas Toto. Pertama, memang Pilkada DKI ini selalu membuat kejutan. Kalau kita ingat di 2012 dan 2017, 2012 orang menjagokan Voke. Siapa yang menyangka kemudian Wali Kota Solo maju dan mengalahkan tokoh-tokoh nasional termasuk incumbent Voke. 2017 juga siapa yang menyangka Ahok bisa kalah. Dan siapa yang menyangka Anies mantan menterinya Jokowi kemudian di Balmaju. Jadi mungkin ya kalau saya menduga-duga itu juga yang ada diisi kepala teman-teman yang ingin mengajukan pasangan yang mengejutkan. Kalau jadi maju ya. Ada Budistuk Pejiwandono dengan Keesang. Karena mungkin ada, merasa ada mitos yang mengejutkan inilah yang akan menang. Tapi harus dilihat juga loh dalam pattern yang ada. Apakah tidak pernah ada darah biru punya nama besar. Anak muda juga yang pernah maju ada. Di situ ada nama Mas Ahaye. SBE, mantan presiden dua periode. Ganteng, muda, mewakili kaum milenial. Dan kita tahu ada di peringkat terakhir dalam pertarungan dengan Ahok dan Anies. Ada indikasi apa harus dilihat juga. Jangan-jangan munculnya darah biru. Itu kan modal yang paling dimiliki ya. Oleh Budi dengan Keesang. Ponakan Prabowo dengan anaknya Jokowi. Belum tentu kalau di Jakarta itu menjadi faktor yang bisa menguatkan. Bisa jadi malah itu akan melemahkan. Apalagi kalau lawannya adalah Anies Baswedan. Lebih menarik lagi kalau ada Ahok juga di situ. Anies dan Ahok orang bisa lihat kerjanya apa. Sementara dua sosok yang pengen dimajukan ini. Kita belum tahu sepak terjangnya. Tapi punya nama besar. Saya meyakini kalau situasi seperti itu bukan tidak mungkin. Malah akan berakhir seperti Ahaye. Oke. Ini balik lagi ke putusan MA tadi nih Mas Soto. Ini memutus dalam waktu empat hari. Sebenarnya singkat sekali ya. Sekarang sedang trennya yang instan-instan sepertinya untuk putusan-putusan seperti ini. Memang biasa kalau memang dilihat putusan-putusan ini muncul di tahun-tahun politik. Melihat tren yang serba singkat serba instan tadi itu Mas Soto. Kalau buat saya begini. Bukan hanya masalah instan saja ya. Ada beberapa hal yang kalau dalam logika awam. Saya gak mau mengatasnamakan hukum karena saya bukan orang. Betul. Rasa agak janggal. Pertama ketika Partai Garuda yang memunculkan lagi. Dan kita tahu banyak sekali pembahasan bahwa Partai Garuda dianggap sebenarnya sangkat dengan Gerindra. Di situ kan ada potensi konflik of interest. Seperti yang pernah terjadi misalnya pada rangkaian keputusan MK yang kontroversial kemarin. Yang kedua kalau kita bicara mengenai PKPU yang sudah menyertakan tadinya terkait usia 30 tahun itu adalah pada saat penetapan calon. Iya penetapan. Dan kemudian sekarang diganti terminologinya menjadi pada saat dilantik. Itu menurut saya jadi menarik. Logika awam saja PKPU itu kan menjabarkan mengenai penyelenggaran pemilu. Harusnya tidak salah ketika itu lebih menjabarkan proses pencalonan. Bukan proses pada saat sudah dilantik dan akan menjabat. Itu logika yang kedua. Yang ketiga kalau kita mau bandingkan dengan keputusan MK90. Keputusan MK90 itu jauh lebih banyak memberikan ruang buat anak-anak muda. Kalaupun mau itu jadi alasan ya. Karena itu kan hanya batasan usia. 35 tahun misalnya atau dengan terminologi pernah jadi bupati, wali kota, dan lain-lain. Yang ini menarik loh Mas Radi. Yang membedakan hanya tadinya yang tanggal lahirnya itu sebelum sesudah 27 Agustus 1994 itu gak bisa maju. Karena pendaftaran calon 27 Agustus. Sekarang yang bisa maju itu sampai kemudian katakanlah bulan akhir atau akhir Desember atau awal Januari 2025. Karena batasannya adalah pelhentikan. Kok bisa kebetulan banget ya Mas Kaisang itu lahirnya 25 Desember 1994. Saya tidak tahu gitu ya. Tapi artinya kelonggaran yang diberikan oleh keputusannya ini jauh lebih sempit dibandingkan keputusan MK tahun 2003. 2020 ya kemarin. Ini yang menyebabkan menurut saya tidak salah kalau orang curiga ditambah sudah muncul poster terlebih dahulu sebelum munculnya keputusan MK. Tapi apakah Kaisang pasti maju? Saya belum yakin bahwa Kaisang pasti maju juga. Tapi andai kata tidak maju ini menurut saya bukan didasarkan pada kesadaran tentang kode etik demokrasi. Mereka seperti akan lihat survei dulu. Kalau surveinya jelek, kalau survei yang sudah dibuat mungkin belum menurut maju. Ini kalau balik lagi soal aturan tadi yang diubah oleh Mahkamah Agung yang memerintahkan KPU untuk merubah PKPU tadi. Ya secara hukum memang kita belum bisa menelaah ya karena kita bicara dalam tataran politik gitu ya. Ini legitimate atau tidak. Tapi secara politik memang logika nalarnya tidak masuk seperti yang dijelaskan Mas Toto tadi bahwa ini kan pemilu ini kan idealnya melihat syarat usia itu berdasarkan pencalonan. Tahapan pencalonan bukan pada saat pelantikan. Nah saya ini dapat berita terbaru juga nih barusan ternyata Budi Satrio Jiwandono ini baru saja mengatakan tidak akan maju di Pilkada Jakarta. Ditugaskan oleh Pak Prabowo tetap berada di DPR katanya begitu. Ini gimana nih ada-ada dinamika yang baru lagi. Saya kok agak apa ya agak pesimis ketika pernyataan-pernyataan ya ibaratnya begini. Kalau sekarang trennya berubah kalau biasa kita masang sen kanan terus eh tiba-tiba beloknya ke kiri begitu. Nah seringnya begitu belakangan ini di iklim politik di Indonesia. Kalau Anda melihat pernyataan Budi Satrio ini bagaimana? Dengan kemarin yang sudah viral gitu fotonya bareng kaisan? Ya pilihannya dua ya. Kalau terkait dengan fenomena politik dinasti memaju-majukan anak mantan presiden, anak presiden terpilih misalnya. Yang pertama ya katakanlah misalnya ada perbedaan pendapat ini katakanlah memang jangan-jangan suaranya belum bulat. Pilihan kedua misalnya bisa juga ini sekedar testing the water. Secara tidak langsung nama Budi Satrio Jiwandono pengenalannya atau awarenessnya akan naik nih. Sekaligus testing the water juga andai kata Mas Kaisang kemudian memang dimajukan di Jakarta. Entah Cagup atau Cawagup penolakannya seperti apa, penerimannya seperti apa. Paling tidak ini kan sekarang jadi bahasa nasional begitu ya. Yang ketiga bukan tidak mungkin juga ada fenomena. Karena belum tentu loh nama besar yang dipakai nih untuk memajukan ponakannya, anaknya itu 100% mau atau bermula dari ide-ide beliau-beliau ini. Saya sebut sajalah Prabowo atau Jokowi. Jangan-jangan nafsu besar ini lebih banyak muncul dari sekeliling bapak-bapak tersebut. Entah Pak Prabowo atau Pak Jokowi. Orang-orang yang ingin kemudian, ya mohon maaf ya, saya mengatakan kalau zaman Orba dulu sering dikasih contoh itu Almarhumah Armoko. Yang terus mendorong Pak Harto misalnya pada situasi ketika dianggap sudah tidak layak maju pun untuk tetap maju. Semua cinta Anda, anak Anda pun bisa maju. Kira-kira seperti itu. Nah itu yang mungkin juga terjadi. Budaya ala Orba menjilat atasan, menyenangkan termasuk kepentingan mereka untuk tetap berada di lingkaran kekuasaan. Dan itu lebih mungkin terjadi kalau bosnya dan kemudian keluarganya itu tetap ada dalam kusaran kekuasaan. Jadi ya agak ragu juga ketika saat ini didorong-dorong padahal bosnya sendiri seperti kata Mas Harto tidak punya intensi seperti itu. Belum tentu, idenya muncul. Tapi kadang-kadang kan kalau semuanya menjilat, semuanya mendorong-dorong, sure juga gitu ya. Ini kita gunakan bahasa yang terjadi dalam usaha. Yang paling ekstrim begitu lah ya bahasanya ya. Betul. Nah, jika resmi diusung Gerindra ini kita berandane lagi nih ya. Karena ya seorang Sufmi Dasko, ketua harian DPP Partai Gerindra yang punya posisi sentral di Partai Gerindra ini kan sudah memasang foto ini di akun media sosial. Jika resmi diusung, apakah Budi Satrio dan Kaesang ini pasangan yang akan menarik perhatian dan akhirnya dipilih warga Jakarta? Kira-kira menurut Anda juga kan sering menelaah begitu ya bagaimana elektabilitas tokoh-tokoh yang berseliwuran di Jakarta ini. Bagaimana nih Mas Harto? Kalau dalam survei-survei yang ada sebelum tentu saja nama Budi Satrio Jiwandono saya yakin tidak ada satu penelomba ke-survei yang pernah memasukkan. Kalau Kaesang masih ada ya? Mungkin ada tapi tidak tinggi. Dan kalau kita lihat secara personal branding sulit buat bersaing dengan tokoh seperti Anies atau Ahok yang jelas punya basis masanya tersendiri. Tetapi kan kita tahu ini bukan tentang Budi, bukan tentang Kaesang. Ini tentang Prabowo dan tentang Jokowi. Ini tentang image kekuatan Prabowo dengan kekuatan image Pak Jokowi. Jangan-jangan ini tentang perangkat birokrasi. Jangan-jangan ini tentang bahan sos. Jangan-jangan ini tentang aparat. Maaf ya, itu kan yang menjadi pembahasan ketika Presiden Maju dalam gugatan MK pada saat Pilpres kemarin. Artinya ketika ponakan Presiden terpilih dan anak dari nanti Pak Jokowi akan jadi mantan Presiden Maju, itu juga yang mungkin akan jadi kontroversi. Dan sayang, menurut saya ini akan menyita perhatian publik yang harusnya publik di Jakarta berdebat tentang penanganan banjir. Tentang penanganan kemacetan, tentang penanganan polusi, bukan tentang misalnya politik dinasti, bukan tentang penggunaan aparat dan lain-lain. Bahkan bukan tidak mungkin itu akan menyita percakapan dari Pilkada Serentak yang jumlahnya akan ada ratusan. Saya berharap apa yang terjadi pada beberapa bulan lalu dalam Pilpres, itu tidak menjadi bahasan yang sama pada saat kita menikmati Pilkada Serentak nanti. Ya, tapi sulit juga untuk memisahkan apa yang terjadi di Pilpres jika memang nanti terjadi seperti ini. Meskipun kata Mas Toto tadi, Budi Satrio Jiwandono, Kaisang Pangarap, ini namanya sebenarnya tidak pernah ada dalam radar survei elektabilitas sosok. Tapi kalau memang dimunculkan dengan perangkat yang begitu hebat, bukan tidak mungkin kan bisa menyaingi seorang Anis Baswedan dan Basuki Cahaya Purnama, Mas Toto. Lagi-lagi saya melihat Jakarta agak berbeda ya. Agak berbeda ya. Apakah masyarakat... Dan kalaupun dipaksakan itu agak akan sulit begitu ya? Saya sih senang kalau kemudian keduanya maju. Karena menurut saya itu bisa jadi potensi bumerang terhadap apa yang disebut dengan politik dinasti. Terhadap apa yang disebut dengan potensi TSM ya. Tapi saya melihat tetap ini berbahaya malah kalau kita ingin memberikan masukan positif ya buat Budi Satrio Jiwandono sama Mas Kaisang. Budi Satrio Jiwandono ini saya melihat dalam konteks keluarga Pak Prabowo, sosok yang sebenarnya secara branding bisa luar biasa. Dia anak muda, dia punya penampilan menarik, dia pintar dan bisa dikatakan simpatik ya kalau image kita lihat dalam gaya komunikasi di daerah. Sosok ini bisa jadi pengganti Pak Prabowo, tanda kutip. Kalau kita lihat dalam image-nya, dalam track record-nya, terlalu disayangkan kalau kemudian langsung dicemplungkan dalam image yang tidak terlalu baik. Image-nya akan-akan nebeng om-nya dalam logika politik dinasti. Begitu pula Mas Kaisang, sudah lah budaya instan ini cukup melekat di Mas Kaisang pada saat masuk menjadi ketum partai. Masa ketum partai, anak presiden hanya menjadi cawagop dan masih nebeng nama ayahnya itu menurut saya juga kasihan buat Mas Kaisang. Jadi bersalah orang-orang di sekitar yang sepertinya terus mengojok-ngojokkan keluarga Pak Jokowi dan Pak Prabowo, biarkan mereka berkembang dan menunjukkan sebuah karya dan prestasi dan itu akan lebih membuka kemungkinan mereka berkarir politik. Oke, tapi yang menarik begini Mas Toto, ini MA sudah berputus dan tinggal memerintahkan KPU untuk mengubah PKPU soal aturan syarat batas usia calon gubernur dan wakil gubernur. Tapi saya melihat juga ada berita nih di salah satu harian atau mungkin media online begitu bahwa PKS menyetujui ternyata sepakat dengan putusan ini. Ada apa ini PKS kan juga pada saat Pilpres Ralu sangat menentang dengan adanya putusan 90 di Mahkamah Konstitusi. Tapi kali ini bagus katanya, berarti anak muda bisa maju nih katanya gitu kira-kira. Dan gak mungkin kan ini juga diubah lagi begitu kan, sudah diubah masa diubah lagi. Itu sisi positifnya ya, tapi kalau kita lihat dari sisi persaingan dan kepentingannya, PKS kan jelas DPW-nya sudah mengajukan sama Mas Anies Baswedan. Arti insalnya kita sepakat bahwa PKS seperti akan mengajukan Mas Anies. Coba Mas Radhi pikir, lebih mudah melawan Budi Satrio Jiwaniwano dan Kaisang atau lebih mudah melawan Ridwan Kamil? Menurut saya lebih sulit melawan Ridwan Kamil. Surveinya Ridwan Kamil bersaing dengan Anies Baswedan. Itu yang saya sebutkan tadi, jangan sampai kemudian upaya mengojok-ngojokkan nama keluarga bos, begitu ya, ponakan dan anak, itu malah membuat lawan politik tertawa. Yang akan jadi korban itu bukan yang mendorong-dorong, mereka sih tetap jadi tim sukses. Dan tim sukses ini tetap selalu sukses, entah kalau mereka kalah atau menang. Tapi nama seperti Budi Satrio Jiwaniwano dan Kaisang yang harusnya masih punya waktu lama untuk bisa menjulang tinggi dalam karir politiknya, tiba-tiba dijerumuskan dan kemudian nama mereka yang jelek, kalau sampai maju dan kalah ya. Dan di atas kertas, kalau saya jadi pendukung Anies Baswedan, saya lebih senang melawan pasangan ini dibanding Ridwan Kamil ataupun Ahok. Karena di atas kertas, masyarakat Jakarta jauh lebih rasional dan terbukti pada saat majunya Mas Ahai 2017, penolakan terhadap politik dinasti itu cenderung tinggi. Saya kok agak seuzon nih pernyataannya Mas Toto, mau mengarah ke biar dirasain sendiri nih, kalau memang nyemplung di Jakarta, kalau kalah biar tahu rasa sendiri gitu ya kira-kira ya. Saya malah memberikan peringatan yang tertawa seperti teman PKS itu ya. Saya agak curi. Termasuk PKS saya rasa begitu ya, ini agak satir juga sebenarnya ya. Jelas satir dan menurut saya memang pendukung Mas Anies ini agak berpikir. Kerasnya itu akan terasa ketika melawan Ridwan Kamil. Dan sangat mungkin Ridwan Kamil itu akan maju kalau dapet restu dari Pak Prabowo dengan Pak Jokowi membawa nama Koalisi Besar 02 yang akan diteruskan di 2 KDKIN. Oke. Oke deh kalau gitu masih ada beberapa waktu ke depan, kita lihat seberapa serius sih. Masih akan banyak kejutan lagi. Ya, masih akan banyak kejutan. Dan seberapa serius sih sebenarnya pasangan Budi KS Sang ini untuk maju di Pilkada Jakarta, apakah memang punya niat yang benar-benar serius? Karena penantangnya juga nggak main-main dan masyarakatnya juga tidak main-main gitu ya. Publik yang akan memilihnya juga tidak main-main, berbeda dengan daerah lain. Dan pasangan Budi, Jiwan, Dono, dan KS Sang ini bisa survive sampai pencalonan dan juga mungkin nanti pas pemilihan di Pilkada Jakarta. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif. Terima kasih Mas Radhi. Carta politika Yunarto Widjaja telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Sampai Indonesia pagi. Terima kasih Mas.